Halo assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube Aira Kitchen di video kali ini akan berbagi resep bagi cara membuat sus mawar dengan isian vela dan buah strawberry yang cantik banget dan pastinya cocok untuk segala acara penasaran bagaimana cara pembuatannya yuk kita simak videonya hingga selesai dan jangan skip Oke disini sudah aku siapkan wadahnya lanjut kita masukkan 75 gram butter kemudian 125 cc air putih dan juga 1,4 sendok teh garam selanjutnya disini kita akan masak nyalakan api kompornya lanjut kita aduk-aduk hingga butternya meleleh nah ini udah butternya udah meleleh dan juga udah mendidih lanjut kita masukkan untuk tepung terigunya sebanyak 75 gram aduk dengan cepat hingga kalis ya Momsya hingga tepungnya tercampur rata ya dan ini udah tercampur rata kita matikan api kompornya lanjut kita dinginkan dan ini udah dingin sudah aku tuang ke dalam mangkuk lanjut kita tambahkan 2 butir telur utuh disini aku menggunakan spatula aja ya Momsya boleh menggunakan mixer ataupun menggunakan balon wits ya Oke kita aduk-aduk semuanya seperti ini hingga tercampur rata dan adonannya menjadi kalis seperti ini ya Nah oke selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik piping bag nah seperti ini ya jangan lupa untuk ujungnya kita potong lanjut kita ambil lagi plastik piping bag yang dalamnya sudah aku berikan spuit dan masukkan seperti ini sisihkan dahulu Oke lanjut kita ambil dulu untuk cetakannya nah ini cetakan susya mau siyah ini kita oles tipis menggunakan Carlo Oke selanjutnya disini kita akan semprot caranya mudah kita lihat bisa lihat di video ini ya Momsya tinggal kita semprot caranya perlahan seperti ini mengikuti cetakannya nah seperti ini ya kita lakukan hingga selesai ya nah ini udah selesai ya Momsya udah selesai semuanya ini mendapatkan sembilan kicis sebelumnya sudah juga kita panaskan oven lanjut kita oven dengan suhu 175 derajat api atas bawah selama 40 menit dan menyesuaikan oven masing-masingnya Momsya ini udah mulai naik udah mulai mengembang dan ini udah matang segera kita keluarkan dari oven dan ini cantik banget ya Momsya di situ ada yang kecil dan kelebihan dari adonan siya Momsya nggak apa-apa Oke lanjut game khususnya dingin kita buat untuk lainnya untuk resepnya nanti aku tulis di deskripsi box ya Momsya kita masukkan 100 gram susu cair 20 gram gula 20 gram tepung majena dan juga sejumput garam Momsya kita aduk hingga nantinya mengental dan meletup-letup tandanya udah matang lalu matikan api kompornya selanjutnya bisa kita dingin ya dan ini kulit susunya Momsya ini benar-benar cantik kasihnya seperti ini kompong selanjutnya kita isi dengan flat di bagian atasnya ya seperti ini seperti di video untuk banyaknya flat juga menyeluruh selera masing-masing jadi resep ini menghasilkan sembilan picis ya sus mawar ya yang cantik ya seperti ini kita sembuhkan semuanya dahulu oke selanjutnya boleh kita tambahkan topping buah-buahan yang kita sukai ya Momsya di sini kebetulan aku menggunakan strawberry kita kata di atas seperti ini ya sambil menonton video ini jangan lupa like comment dan juga subscribe kita aktifkan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube air kitchen ya oke dan seperti ini hasilnya ini cantik banget ya Momsya cocok untuk segala acara ya Momsya dan pastinya ini juga anti gagal dan rasanya juga enak ya nah seperti ini tampilannya dan untuk ide jualan kita bisa menggunakan cup seperti ini untuk warna cup juga menurut selera masing-masing ya Momsya oke kita masukkan dalam cup semuanya lanjut kita bisa tambahkan untuk menggunakan Mika nah seperti ini ya Mika nya aku menggunakan ukuran 7C ya nah ini pas banget kita tutup dan kita rapatkan nah ini kalau untuk ide jualan ya Momsya ini cantik banget seperti ini selanjutnya bisa kita tambahkan identitas kita maupun juga stiker thank you ya seperti ini ini menambah tampilannya menarik banget menambah cantik seperti ini ya oke sekian dulu video dari kami terima kasih atas kunjungan dan dukungannya selamat mencoba dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sahabat kitchen thank you for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati